Ya, game yang pertama match kedua antara Kokos OP melawan sang puncak standing MDL. Season yang ke-6 di Wicked yang ke-5, E-Boss Icon. Yoi, dan kita sudah masuk ke dalam line of down untuk menyaksikan match kedua kita. Game pertama, OCN1. Yang kali ini kembali lagi ke panggung MDL. Bakal coba untuk memberikan kualitas terbaiknya. Dan hadapannya adalah Versic. Kita tahu bagaimana Versic bermain dengan sangat luar biasa. Dari season ke season. Dan kali ini OCN1 bersama dengan Versic sama-sama mencoba untuk mengambil ke arah monster, jungle, ataupun bug-nya terlebih dahulu. Ya, kedua belah jungler sama-sama berkuta terhadap jungle pattern-nya. Masih berfokus, menghindari skirmis sebisa mungkin, semaksimal mungkin. Chris Popovia dengan Iron Hook-nya sudah mulai menyisiri karir rumputan. Tapi terlihat Bajan berada di area sisi lain. Brans dibiarkan independen sebagai god lane di area top lane. Tapi tidak dengan Ray, di mana Ray sudah mulai diberikan babysitting di area Oli. Sudah mulai ditarik semua engkau, tapi belum ada ya. Brans masih bisa menghindari nampaknya Gio. Oke, tapi ada perfect match dari Bajan. Mencoba untuk mendapatkan karena Spencer. Memberikan cicilan-cicilan yang berarti. Tapi Spencer juga sepertinya masih coba untuk menjaga jarak. Hijume. Ini dia. Ternyata memang mesti dibantu banget dari Hijume-nya. Karena kalau sendirian, Lilia bakal cepat banget untuk clearing Minion. Oh, Iron Hook-nya. Tapi memang belum ada bloody hand, belum ada damage tambahan dari Koko Sopi. Sehingga Hijume pun masih bisa survive. Ya, karena kejutan aja. Kejutan semata dari Chris Popovia. Sorry, mengarah ke area Hijume. Hijume sudah survive. Versik masih berkutat. Tampaknya terhadap hutan yang ia miliki. Begitupun juga dengan adanya OZN1. Tapi lihat di area mid lane. Sudah mulai ada terjadinya scare miss. Tapi itu hanya scare miss. Bentar aja. Dan masih belum mau di follow-up oleh kedua belah pihak. Sama-sama masih bisa menghindari nge-buying time nampaknya ya. Hingga menunggu datangkan Turtle yang pertama muncul. Dan kemungkinan besar dengan daya pola permainan yang belum adanya pertikaian. Pertikaian besar atau team fight besar bisa terjadi di area Turtle. Untuk memperbekalkan objektif tersebut. Early game, Ivo Lighten sebenarnya punya sosok tersebut ya. Ada psychos juga. Tapi di early game. Tapi Chrisphobia langsung aja bisa mendapatkan satu rune hook. Ya karena Versik. Narasi mencoba untuk mencari. Ada reward manipulation. The way of dragon dikeluarkan. Tapi kemungkinan di miss. Malah Chrisphobia-nya yang tegelam dan melautan lu tengah dalam. Narasi flicker-kan depan. Fatalin dibuka. Dan Narasi mencoba untuk dilaporkan diri. Tapi tidak mampu bertahan lebih lama lagi. Nah ini yang seperti CP bilang tentunya ya. Team fight besar umpun terjadi di area Turtle. Turtle dibahasakan dari kematian dua pemain. Versik masih mau lebih. Tapi ternyata sudah mulai dipilih untuk mundur ke arah belakang. Dan terlihat efektifitas dari kedua belah pihak. Ini justru diunggul dua poin kill. Dia berhasil diamkan kalau Ivo's. Dan psychos yang berhasil mengerutkan area platingan gold di area bawah. Oke dan kalau kita membahas soal Turtle ya. Turtle yang tadi. Sebenarnya mungkin fokus dari Kokos itu lebih ke arah secure Turtle-nya. Jadi fokus semuanya untuk ngejauhin. Dan posisi versik dari range retribution-nya. Memang dapetin turtle tapi dengan dua kill menurut aku itu jadi gak worth sih. Agak mahal ya. Ada pertukaran tadi di atas ya. Di arah bajan yang harus tumbang di tangan Ray. Dan ini sebenarnya membawa dia lebih unggul gold nantinya untuk Ray ya. Dibanding dari sosok Brans. Yes itu dia satu poin kill yang berhasil dia kantong nih. Modal lawan yang bagus. Tapi di area bottom lane. Sudah mulai terjadi bakuhan tamat naresi dan juga psychos laku XP link. Dari kedua belah tim. Lihat narasi udah mulai melakukan regenerasi HP. Melakukan clearing di balik tarat. Tapi di area mid lane Brans sudah melalang Buana. Berada untuk mengambil mid lane satu buah wave minion yang dimiliki oleh Hijume juga. Ya memanfaatkan mobilitasnya dengan sangat baik tentunya untuk memperkaya diri. Ingat dia belum bisa men-secure satu poin kill juga tentunya di menit kita yang ketiga. Ya kapital ini dari boss icon. Mereka harus mencoba untuk nge-defense di area goal play ini ya. Sedangkan kita menunggu momentum sih yang dibikin sama bajan nantinya. Perfect match ditambah dengan nantinya ada fataling juga. Targetnya pasti karena Ray. Cuman kali ini dari kokos mereka bermain lebih berhati-hati lagi. Mereka sadar betul dengan adanya Ray yang bisa menggunakan wesker. Dia lebih sering bermain di rumputan. Ya benar banget ditambah lagi Ray-nya juga diberikan. Dan kemanjaan juga ya tentunya karena di hari awal. Dari awal udah di bagi situ. Terus kupu dia juga melakukan rotasi ketika turtle hadir. Tapi kini justru turtle-nya diuntungan oleh kokos. Mengingat dia bisa ngeberikan babysitting juga. Ray juga bisa join ke area fight-nya. Gak terlalu jauh tentunya mengingat turtle dari sebelah sisi kiri. Tepat berada di area dari tutorial goal lane. Milik anak-anak kokos. Dan juga di boss icon. Udah mulai tergerus dari sisi turtle-nya. Belum ada misasi lanjutan. Dan turtle di-secure oleh solo nama si N1. Lalu dipancing ribu tentunya dengan dimana. OCR harus tumbang. Di tangan anak ifos icon. Masih mau lebih. Chris Popopi menarik area Bajan. Bajan gak bisa selama nih. Bajan harus hilang. Satu untuk satu. Tapi ini Romer ditukarkan dengan jungler. Iya Romer ditukarkan jungler. Tapi OCR1 juga menjalankan tugasnya dengan baik. Kita tahu ya. Lethal counter plus retribution. Dengan emblem sawi juga. Ini membuat OCR1 lebih bisa punya chance untuk dapetin ke arah turtle-nya. Walaupun dia harus tumbang. Dan di area atas. Ray melalang buana dengan nyamannya untuk bisa ngecil-cicil ke arah goal shield. Sehingga Brans punya PR yang cukup besar untuk mengejar ketertinggalan dari gold-nya. Ya dan ini kalau kita bisa lihat ya di area early udah cukup ada team pack yang signifikan ya. Tapi dari segi gold leadingnya udah mulai dilihat oleh anak-anak kokos. Apa ini Lim Kocho? Iya dan kalau kita lihat dari emblem nih. Dengan movement speed dan pastinya adanya hybrid dragon juga. Untuk Brans. Jadi ini lebih sustain. Walaupun memang dari segi penetrationnya nanti dia akan tutupin pake item mungkin malefic roar atau item-item lainnya. Sementara kalau kita lihat dari matchupnya Ray. Pastinya dengan full movement speed dan juga full physical attack. Jadi damage dari B-Tex ini Max dia akan cukup untuk dapetin kill. Ya lihat dari bottom lane. Versik dan juga Psychos berhasil memberikan punishment karya narasi 0-2-1. Narasi terlihat cukup overwhelmed. Menghadapi seorang Psychos ditambah lagi dengan adanya momentum yang berhasil diciptakan juga. Follow up dengan sampai terus orang versi kokos yang ini terjadi. Dimanfaatkan oleh Psychos untuk mengambil satu objektif struktur bangunan milik kokos opi di area bawah. MVP of the week kita berhasil mendapatkan satu outer turretnya. Dan membuat dari narasi punya VR untuk menjaga perfect match di bagian atas. Bajan sudah mengeluarkan tapi hanya untuk memberikan efek ketir saja terhadap anak-anak kokos opi. Sedangkan dari Psychos yang sudah turun gunung naik sampai ke atas. Sudah ditarik dan Versik yang menjadi koordanya letal counter. Tapi ternyata Spencer yang berhasil menubahkan Versik di depan sana. Terlihat miss movement dari Versik. Itu yang membuat langsung dikelola dengan sangat baik. Dimaksimalkan untuk ditumbangkan oleh kokos opi di menit kita yang ke-6. Dan Tartel yang terakhir sudah mulai terlihat hadir. Bajan dengan perfect matchnya mendara tepat karya tubuh Chris Popovia. Tapi kita bisa lihat Chris Popovia langsung membuka dan masih bisa pelikot ke arah belakang. Ozzy N1 terlihat mengamankan Tartel yang ketiga untuk kali kedua secara free. Tanpa hembatan apapun dari anak-anak Evos Icon. Wah mulai ketemu Ozzy N1 yang juga Versik yang beradu di arah purple buff. Menyaruh tribusnya diamankan Versik. Gak bisa mendapatkan hal tersebut. Reward manipulasi-nya Chris Popovia gak bisa keluar dari sana. Gak punya flicker dan diselesaikan dengan sangat cantik oleh Hijume. Dia 1 point kill berhasil diamankan setelah 1 point par ball buff milik Versik. Diamankan Narasi layaknya Psychos di menit sebelumnya. Memanfaatkan kosongan di area bawah. Wave Minion sudah mulai didorong dari Psychos. Dengan cekatannya dia langsung maju karya depan. Memukul mundur Wave Minion. Narasi juga tidak ingin mengambil resiko. Dia prefer untuk reset kembali. Menunggu momentum yang nantinya tepat untuk bisa menumbangkan struktur bangunan dari segi item di menit kita yang ketujuh kali ini Lim Kocu. Oke Radian Armor ya untuk item defense utama dari Narasi sendiri. Karena memang ada Yves juga sih. Dan Julian juga untuk enchant-chainnya dia bertipe DPS. Jadi menurutku Radian lumayan bagus. Dan Ice Queen pastinya untuk Yves yang lumayan bagus. Oh konsil udah dibuka. OJN1 udah mengetahui keberadaan dari Bajan dan Brunch. Konsil dibalas konsil. Kali ini Bajan dan Brunch saling bahu-membahu. Tetapi Aronu gak kena siapa-siapa dan Brunch. Di kanan depan. Ditambah dengan adanya Fatalir. Loot body pleasure. Chris Mobia terperangkap. Dibalas gala oleh Spencer. Baca dia juga hilang. Angry Gloomnya bener-bener angry. Dan akhirnya satu di akhirnya satu. Ditambah lagi OJN1 yang gak bisa bertahan lebih lama lagi. Ditubahkan oleh anak-anak Evo's icon. OJN1 tak berkutik dan mau tidak mau dia harus tewas. Masih mau lebih dari Versick. Mengarahkan oleh Spencer. Tapi nampasnya Versick gak mau menganggul resiko. Dia lebih milih untuk reset. Perasa cukup puas loh. Berhasil memberikan punishment ke beberapa hero dari Kokosopi. Dan kalau kita bisa lihat juga Hijume. Tadi dia gak secure ke area satu buah efek dari Enchete Talisman. Dia prefer untuk ngamarin karya S-Queen 1 terlebih dahulu. Untuk efek slow motionnya ya. Karena kita tahu dari segi positioning. Sulit bagi hero-hero Kokosopi itu bisa menembus backline. Dari anak-anak Evo's icon. Bahkan Ray di area bawah. Berhasil menculik karena satu hero. Tapi dipeleskan. Nampaknya dengan sangat konstan dengan Arya Versick. Melalui enhance stage-nya. Mengarahkan seorang Ray. Masih bisa digocek. Sudah ada satu poin Crystal and Spur 2. Baru-baru Reclation yang dibuka hanya. Untuk penumbangkan seorang Ray. Mega kill Hijume. Masih belum bisa dihentikan oleh anak-anak Evo. Dari Kokosopi. Teru di bandar Kokosopi ya. Kehilangan Ray di garis depan tanah. Walaupun harus diukur oleh Psychoth. Versick mau akan rotasi. Spencer menjadi target operasi. Itu dia Angel Chain. Ditambah lagi dengan perfect match. Membuat dari Spencer pun gak bisa ngapa-ngapain. Narasi The Way of Dragon. Berhasil menjadi target operasi. Tapi ada James The Patshawing. Berakibat fatal. Membuat Narasi harus hilang. Tapi ada NUK. Ini dia di on-play Narasiya. Mencoba untuk kabur. Terkena dari damage dari Versick. Dan akhirnya Evo's Icon mengamankan 3 poin kill. Wah setidaknya tidak mati tanpa perlokawanan ya. Dari sisi Narasiya. Tapi itu bisa dibilang miss movement gak sih? Lem Kocol dari sisi Narasiya. Untuk melakukan 2F Dragon. Iya dan sebenarnya follow up-nya agak telat sih. Tapi di mid lane. Chris Poblia. Wow remote replace-nya. Membuat dari Chris Poblia. Ditarik gak bisa kemana-mana. Ditambah dengan Lord untuk Evo's Icon. Mereka mulai dominating. Yes back to the topic nih Lem Kocol. Iya dan kalau misalkan kita lihat tadi di mid lane sih. Menurut aku yang memang fatal adalah follow up yang masih jauh. Sehingga agak memaksa ya. Tadi 2F Dragon dari Narasi juga. Tapi itu adalah momennya. Susah banget mencari momen. Jadinya sekaliannya dapat momennya itu harus dijalani. Tapi kalau kita ngeliat dari item ini. Sudah ada anti queer as pastinya untuk narasi. Namun kalau kita lihat dari match up-nya nih. Ternyata damage item yang di build oleh Psycoach. Dimana ada Bloodlust, Axe dan juga Malefic Roar. Iya ini udah sakit sih. Udah cukup mumpuni banget damage yang diberikan. Tumbukan-tumbukan dan toyoran dari Saekat. Mengarah-arah hero-hero dari Psycoach ini udah bisa dimaksimalkan. Tapi lihat satu buah Enhancer, Waddy Bukal. Si Anomadro Airborne sudah langsung dibalaskan dengan Airborne. Balik diantikan satu buahnya Fragment. Bahkan dipalukan dengan satu buah perfect match. Dan juga portal yang dibuat sorang bajan. Dan damage yang diberikan dari Versic dan juga Hijume. Tak mampu tapi dihentikan membuat Psycoach harus kembali. Kilangan jumlah main mereka. Tidak berhenti sampai di sana. Di titik lain Spencer pun harus tewas. Di tangan seorang Psycoach. Ini mah Psycoach sendirian. Mampu untuk memberikan punishment ke Spencer. Tiga member Kokos Opi harus direnggut oleh anak-anak E-Boss Icon. Mobilitas Psycoach mengejar sampai ke arah belakang. Memaksa Spencer menggunakan Winter Truncheon-nya. Jadi ini akan menjadi berita yang menarik banget untuk E-Boss Icon. Dapetin point kill. Dapetin karat-tarat-taratnya. Praktis tersisa dari Kokos Opi. Hanya tiga best tarat yang mencoba untuk diselamatkan. Tapi E-Boss Icon mereka gak mau kendurin serangan. Mereka memilih untuk bersabar. Tapi ini yang menarik. Antara Narashi dengan Dway of Dragon yang tadi. Langsung di counter lagi dengan Andai Bajan Fataling. Ini membuat buyar strategi dari Kokos. Apalagi reward manipulation dari Hidomek. Ini selalu tepat waktu. Ya. Kalau kita membahas soal follow up-nya juga tadi. Batrix dari Ray masih jauh sih sebenarnya. Tapi ya kalau kita lihat dari itemnya. Wind of Nator ternyata untuk Brunch nih. Satu defensive item yang sebenarnya oke juga. Karena dia tahu damage dari Ray itu bisa cukup buat tumbangin. Oh my god. Dari Narasinya udah mulai kelihatan kera-geriknya. Kenalkan strike tapi Narasimai cukup tanki di garis depan. D-Boss Icon. Jangan mau terlalu terburu-buru. Karena target optimalnya bukan karena Narasimai. Mereka mengincar ke arah Spencer. Atau bahkan karena Ray. Ya. Kita tahu Narasimai satu hero drop-letingnya. Jadi E-Boss Icon gak mau membuang resource hanya untuk Narasimai. Dia privuh untuk riset lagi. Mundur ke arah belakang. Mengambil satu buah inisiasi dan objektif lain. Nampaknya dari E-Boss Icon juga gak mau terlalu greedy. Mereka sudah merasa cukup puas. Setelah memanfaatkan Lord yang pertama dengan sangat baik. Mengambil semua objektif outer dan inner tarat dari anak-anak Kokos OP. Tapi Kokos OP di menit ketika ke-12 kali ini bisa dibilang mereka struggling banget untuk menembus pertahanan. Bahkan yang dimiliki oleh E-Boss Icon hanya satu objektif tarat saja yang berhasil diamankan oleh Kokos OP di area top lane. Ya ini udah mulai mendominasi banget ya dari E-Boss Icon. Mereka setupnya rapi. Dari Kokos OP juga memaksa harus membuat setup dengan The Way of Dragon ataupun dengan Chris Pop of Beyond. Mungkin momentumnya kalau misalnya tercipta bakal beda cerita. Tapi kali ini dari E-Boss Icon mereka coba untuk mengamankan jalur minionnya terlebih dahulu. Sebelum nanti mereka akan coba untuk ngambil ke arah Lord yang berikutnya. Ya Lord sudah mulai hadir. Narasim sudah memantau dari kejauhan. Memanggil kawanannya untuk mencukur karir lo tapi terlalu cepat, terlalu besarnya damage yang diberikan lo oleh seorang versik membuat lo cepat. Bajan, baju ke depan, fatal dibuka begitu saja follow up damage dari Bruns, Hijume, dan juga versik yang membuat satu hero which is jungler. Dari Kokos OP harus tewas tidak berhenti sampai di sana karena Bajan coba untuk play mundur. Immortal itu yang terbalut dalam tubuhnya pencet tapi Chris Pop of Beyond salah jalan. Langsung menjadi pula-pula dari warga E-Boss Icon dan punishment lagi-lagi berhasil direalisasikan. Direalisasikan dimana tiga member justru. Dua hero Kokos OP harus hilang dan satu Lord yang berhasil dia secure. Dan hampir saja narasi kepotong jalur untuk pulangnya setelah datangnya sosok versik. Dan dengan kali ini Lord yang sudah berjalan di bagian atas coba untuk ditangani oleh Kokos OP. Sedangkan tersisa tiga member saja dari Kokos ini bakal bahaya banget. Kalau Bajan sudah punya Fatalink dan Fatalinknya kali ini sudah mulai ada. Reward manipulation dibuka narasi sulit untuk kabur. Blazing duet karena belakang masih ada Winter dari Spencer. Tapi Spencer masih coba untuk berkutat dengan Minion di bagian tengah. Dari Lordnya Oh Arun Hook membuat dari Syko Salam Ataman. Dan akhirnya Chris Popia malah hilang di tangan Bruns. OJN1 mencoba untuk mendapatkan asa yang baik bagi Kokos OP. Tapi ternyata cukup sulit karena dari Versik begitu peringin Spencer gak punya apa-apa lagi. Perfect base dari Bajan membuat efek ketir terhadap anak-anak Kokos OP. Wah itu wise banget sih. Misf movement dari Versik dikelola dengan sangat baik loh sarang Ray. Efek shutdown setelah double kill berhasil mendamankan pun berhasil disekir oleh Ray. Tapi berbentang pembantai yang belum berhenti sampai di sana. Dimana Bruns, Jume dan juga Bajan menolak untuk menurutkan ke belakang. Wave-nya coba tuh mulai dipoptimalkan di Jume. Membuka satu bari luar relation, rombolan wave-nya coaster kedua udah mulai hampir airan. Hawk sudah mulai terbuka. Jume belum bisa untuk melakukan enter hadap game yang pertama. Dimana Kokos OP berhasil menahan dan menolak untuk dikalahkan. Ini membuat e-post icon kembali riset mundur ke area belakang. Terlalu terburu-buru mungkin ya Lim ya untuk meng-end gamenya. Terlalu nafsu sih beneran. Minionnya udah habis gitu kan. Jadi memang tadi minionnya mulai datang. Tapi mungkin yang gak disadari adalah respawn time. Dari temen-temen Kokos OP sehingga maunya fokus ke arah objektif. Tapi tiba-tiba malah ketarik gitu kan. Itu dia akhirnya bagus banget sih dari twist Popo B ya. Iya. Tarik lurusnya itu langsung dapet loh. Kayak narik jalan tol ya lurus ya langsung dapet. Dan orangnya tepat lagi dapet ke arah Bruns. Dan memang kita menunggu banget tadi Bruns mungkin bisa menge-end game. Karena apa? Damagenya dihasilkan dari dia untuk arah-arad. Kita tahu dari Jume mungkin damagenya arah-arad gak terlalu besar. Iya tapi kalau dari segi item Brute Force ternyata ya. Salah satu item defensif yang dipilih oleh Bruns sendiri. Tapi ya kalau kita lihat dari Yifnya juga nih Jume ada satu Immortality. Karena mengingat sekarang posisi dari Yifnya juga sering banget diincar. Sering banget ke-expose. Jadi Immortality ini salah satu obat. Dan sebenarnya kalau yang paling aku suka adalah Winter Truncheon. Di item ketiga yang dibuild oleh Spencer. Ini defensif item yang paling berguna ketika berhadapan dengan Cloud. Iya tadi sempat digunakan juga ya ketika ada Blazing Duet. Dia masih bisa bertahan dengan Dewi Winter. Sedangkan posisinya juga tepat banget. Dia bisa lari dari reward manipulation. Jume belum tumbang sama sekali. Kalau misalnya tershutdown. Mungkin ini akan jadi titik balik yang bagus untuk Coco Sopi. Ya itu dia apalagi pemilihan itemnya di awal tuh yang menurut gue baik banget dari Jume. Sehingga di area early tadi dia bisa nyumbangin damage. Jadi membuat dari Evo's icon bener-bener maksimalkan early advantage mereka. Dan Lord kini sudah mulai diakquisisi kembali. Tari-tari trailer sudah mulai dihadapi. Sudah mulai dikuasa oleh Evo's icon. Narasi tapi bisa berbuat apa-apa. Tapi dia enggak untuk mundurkan bulat hal. Di mana satu bapak tulis sudah mulai hadir. Mengarah ke Reo ZN1. Di komiknya satu buah Blazing Duet. Jadi bukala seorang prak. Jadi membuat RZN1. Terpunis begitu saja. Looking for another kill. Tapi Psycho. Milih untuk mundur narasi. Berusaha untuk mencoba. Melarikan diri dari sergapan dan juga serangannya. Ini beli kalau Evo's icon. Namun sayang terkamat sayang. Dirinya tumbang di sisi lain, di titik lain. Di area lewat belaka. Grifobia duet. Dengarnya ya Ray. Coba untuk memberikan punishment karena belaka tapi belum bisa membuahkan hasil. Di mana tiga member dari Kokosopi hilang. Lord sedang dalam perjalanan Grifobia dan juga Spencer. Coba tolong membuka satu buah Blazing Duet. Ternyata itu hanyalah penyerahan nyawa. Karya anak-anak dari Evo's icon. Versik membuka satu buah Winter Challenge. Lord yang tepat berada di atas rumah di Kokosopi. He's Dume. Membuka karya real world will be placed saja dari Evo's icon. Take the game. Terima kasih telah menonton.